Pada hari ini saya membuat live di Facebook bahwa saya selama ini tidak suka dengan pembohongan-pembohongan kerajaan yang ada sekarang ini. Saya berdiri di sini untuk kesedaran kita bersama bahwa selama ini kita telah hidup dalam berlenggu pembohongan. Saya dengan ini berdiri dengan atas kesedaran kita bersama demi untuk masa depan anak-anak kita. Nah, jika hari ini saya diberi mandat untuk menang dan menjadi YB kawasan ini. Hari ini juga saya angkat sumpah besok saya umumkan peruntukan untuk bikin jalan raya sehingga ke kampung-kampung. Saya akan umumkan juga bakalan air, bakalan elektrik sehingga kepedalaman. Dan saya akan umumkan juga serta-merta kenaikan harga getah dan kelapa sawit tuan-tuan dan puan-puan. Saya menang dengan menjeriti. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih. Lupa-lupa aja kau bayang mau pasang tuan-tuan raya. Kau pasang lagi perempuan sana Semenanjung. Kalau saya jaga OEB.